Namaku Hisan, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Awalnya aku tidak bingkira akan mengalami kejadian yang malam hari ini akan ku ceritakan pada kamu. Bisa dibilang dari dulu aku memang tidak percaya dengan adanya hantu. Atau hal-hal mistis lainnya. Namun, setelah kejadian itu, semuanya seketika berubah. Sampailah pada hari itu, ketepatnya ketika aku dan beberapa temanku mencoba refreshing dengan melakukan short trip ke Jakarta. Ya, meskipun sekedar jalan-jalan di kota Jakarta. Terus pulang, tapi setidaknya ini membuat kami sedikit melepas penat dari banyaknya tugas kampus. Sehingga cerita, setelah bersenang-senang di Jakarta mengunjungi tempat-tempat yang seru, bermain wahana dan lain-lain, kami pun berangkat pulang ke Bandung. Ketika itu sekitar jam 11 malam. Kami menggunakan dua mobil. Mobil pertama diisi oleh empat orang temanku, dan mobil kedua diisi oleh aku dan satu temanku lainnya. Ya, hanya kami berdua. Asalnya di mobil ini berempat, namun karena kedua temanku lainnya memutuskan untuk ex dan di Jakarta, memaksa aku harus pulang berdua saja. Aku duduk di samping depan kursi supir, di mana temanku Ray yang menyetir. Mataku sudah mulai berat, tapi Ray tidak mengizinkanku tidur. Di awali dari perjalanan toh dalam kota, aku lihat jalanan cukup ramai malam itu. Obrolan kecil pun terjadi selama perjalanan. Membuat suasana dingin menjadi hangat. Sampai setelah cukup jauh berjalan, Ray menghentikan mobilnya menuju rest area. Dia bilang mencuci muka sebentar, sekalian buang air kecil. Ya, lalu turun menuju kamar kecil di sana. Rasakan tuku yang tadinya cukup hebat, kini mendadak hilang. Melihat Ray, ya sepertinya sudah terlihat tasanggup untuk menyetir karena mengantung. Membuatku menawarkan diri untuk menyetir. Ya, bergantianlah. Ray, Udah, sekarang gue aja yang nyetir ya. Lu istirahat aja dulu, daripada ada apa-apa. Ntar di jalan. Oh, kelihatannya ngantuk banget soalnya. Ray pun setuju. Kami pun lanjut perjalanan. Dengan aku yang menyetir. Meskipun jalan tol menuju ke Bandung hanya lurusan saja, tidak terlalu berkelok. Namun aku takut salah jalan berbelok ketika akan keluar tol. Aku berinisiatif membuka map di handphone ku, menuju rute Bandung, dan ada estimasi perjalanan di sana. Estimasi perjalanan ketika itu, ya sekitar satu jaman lagi lah, sampai di Bandung. Aku bersandar, kejok, sambil terus mengemudi dan berkonsentrasi. Sampai entah di kilometer berapa, tiba-tiba... Eh, duh, 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 eh. Loh, kenapa nih? Kurasakan mobil yang aku kendarai kini tiba-tiba saja mati, tidak bisa digas. Reflek aku pun langsung menepikan mobil ke pinggir. Di saat bersama Andre yang tadinya tertidur pun jadi terbangun. Dan panik menanyakan kenapa. Aku yang tidak tahu apa-apa hanya menjawab, tiba-tiba saja mobil tidak bisa digas, dan entah kenapa, mobil sepertinya terus mengeram. Kami pun menepi. Aku menyalakan lampu hazard, dan langsung keluar membuka kap mesin untuk mengecek mobil. Dari mesin tidak ada masalah apa-apa. Aku mulai berpikir yang aneh-aneh. Jangan-jangan kita diganggu sehatan penunggu jalan tol ini. Sampai, Ray tiba-tiba memanggilku. Dan dia bilang, gak bisa digas, seperti kosong, bukan karena mesin bermasalah. Tapi saat itu, ternyata kita kehabisan bensin. Bodohnya aku malah berpikir tentang setan. Yang jelas-jelas, bensin kita habis. Terlihat di indikator bensin. Seharusnya kita ngecek dulu tadi ya. Pas di res area sekalian isi bensin. Kelupaan, gimana dong? Aku merasa bersalah sekali malam itu. Merasa ceroboh. Namun tentunya Ray tidak marah padaku. Dia coba meminta bantuan. Dan ketika itu, kami berusaha menyetop mobil ataupun kami menelopan petugas agar datang menjemput kami. Apapun dilakukan agar kami tidak terdampar di jalan tol itu. Ketika itu, aku tidak begitu ingat kilometer berapa. Yang jelas masih di bawah seratus. Kuliat jam menunjukkan jam 1 pagi. Kami masih terjebak di dalam tol. Kami pun berinisiatif untuk menunggu saja di dalam mobil menyalakan lampu hazard sambil menunggu bantuan datang. Karena Ray sudah menelpon petugas. Tinggal menunggu dijemput saja. Ray melanjutkan tidurnya sambil menunggu bantuan datang. Namun aku yang ketika itu menjadi driver merasa bersalah. Seandainya aku ngecek indikator bensin tidak akan seperti ini. Jalanan sudah mulai sepi. Hanya 1-2 mobil saja yang lewat. Di samping kiri tempat mobil kami menepi terlihat banyak pepohonan besar. dan ngelap. Seperti hutan. Aku yang sedang melihat kiri dan kanan melihat juga ke arah belakang. Dan ketika aku lihat ke belakang dari belakang kaca jendela mobil terpantul juga dari lampu-lampu mobil yang lewat aku lihat ada seseorang yang berjalan mendekati. Dia yang jalan deketin nih. Aku perhatikan terus sampai akhirnya aku lihat dari spion sebelah kiri ternyata itu seorang perempuan. Seorang perempuan yang masih muda dan lalu berjalan di sebelah kiri mobil kami. iya melewati mobil dan saat itu aku lihat dengan jelas perempuan itu masih sangat muda memakai baju kebaya seperti membawa sebuah gembolan yang digendongnya. wanita itu perlahan melewati mobil kami. Aku yang terus memperhatikannya terpaku dan bertanya-tanya siapa? Sampai perempuan itu pun menoleh ke arahku dan merepar senyum. lalu setelah itu lanjut berjalan melewat mobil kami ke arah jalan sebelah kiri iya hutan. Perempuan itu masuk ke dalam hutan-hutan itu. kontan aku langsung membangunkan Ray yang ada di sebelahku. Ray, bangun Ray. Bangun. Dia lalu terbangun dan aku langsung memberitahu bahwa tadi aku melihat seorang perempuan lewat di samping mobil memakai kebaya membawa gembolan dan berjalan masuk ke dalam hutan di sebelah kiri kita. dan setelah itu hilang tidak ada tidak terlihat lagi. Ray yang mendengar ceritaku hanya menepuk bunda aku dan berkata mungkin aku hanya mimpi. Karena ketika kita buka jendela dan melihat lagi ke arah hutan itu jelas sekali hutannya sepi tidak ada tidak ada apa-apa. Tapi aku yakin ini bukan mimpi. Aku masih tersadar ketika melihat sosok itu. Ray menyuruhku tenang jangan panik dan mungkin hanya halusinasi ku saja karena mengantuk katanya. Aku masih terdiam sambil memandang ke arah hutan itu. sampai tiba-tiba tiba-tiba saja aku dikagetkan dengan suara klakson dari belakang mobil dan ketika aku lihat ternyata itu mobil bantuan. selama dari sana mobil kami pun langsung diderek menuju res area terdekat untuk mengisi bensin. Setelah selesai mengisi bensin dan mobil kami menyala lagi kami pun langsung tancap gas lagi menuju Bandung. Ray saat itu sudah merasa cukup beristirahat dan mengambil alih kemudi. Singkat cerita berjalan lancar. Kami sampai ke Bandung sekitar jam 3 pagi. Aku diantarkan Ray ke kosanku. setelah itu dia pun pamit. Sesampainya di kosan aku segera bersih-bersih setelah itu karena mata mataku sudah mulai mengantuk aku pun berbaring di atas tempat tidur dan tidak perlu waktu lama aku langsung terlalap. namun tajam berapa mataku seakan kembali tersadar dan rasa kantuku hilang. ketika aku mendengar suara langkah kaki perlahan naik menuju kamarku. iya sangat jelas suara langkah kakinya dan langkah kaki itu pun berarti tepat di depan pintu kamarku. lalu setelah itu terdengar suara ketukan yang sangat perlahan mengetuk pintu kamarku. aku pun beranjak untuk segera membuka pintu melihat siapa yang datang dan mengetuk pintu kamarku. dan ketika aku buka pintu kamarku. Aku terdiam ke aku ketika kulihat di depan kamarku berdiri sesosok perempuan dan itu perempuan yang sama yang kulihat di di jalan toh. Namun kali ini wujudnya berbeda. Kepalanya terjuntai lemas dari lehernya seakan patah dan sekujur badannya banyak sekali luka. Namun masih memakai kebaya yang sama seperti yang kulihat dan membawa membawa gembolan yang tertutup kain samping matanya menatap kosong padaku dari kepalanya yang lunglay ke arah sebelah kiri sambil terus tersenyum padaku kepalaku kepalaku mulai pusing dan sangat berat hingga aku pun tak sadarkan diri dan ketika aku terbangun tubuhku benar-benar berat kejadian semalam ternyata bukanlah mimpi karena ketika aku terbangun aku masih berada di depan pintu dengan kondisi pintu terbuka masih tergambar jelas di benakku sosok yang menyeramkan itu semenjak kejadian itu aku percaya mungkin cerita-cerita tentang penampakan penampakan yang terjadi di sana bukan hanya sekedar rumor tapi untuk beberapa orang yang sial sepertiku itu menjadi pengalaman sangat buruk dan mungkin aku pun tidak menjaga kata-kataku ada terkesan sompro ketika aku bilang mobil ini mau ku gara-gara gangguan setan lebih berhati-hatilah ketika melewati sebuah jalan atau ketika kamu sedang berkendara jangan sampai jadian yang kualami ini terjadi juga padamu selamat menikmati